Intro Ya ada cowok ganteng lagi disini Kalau tadi kan Ferry Aditya ya kan Ferrynya langsung pergi karena tadi ternyata Po Eli ngambek jadi dia harus dikejar Daripada gak jadi ini kan ternyata 8 November ya Ada Ajun Perwira disini Sebelum kita ngerumpi kita lihat dulu profil yang berikut ini Anak agung bagus Perwira Karang Atau yang lebih dikenal dengan Ajun Perwira Mengawali karir sebagai bintang sinetron di tahun 2011 Ria kelahiran dan pasar 9 Februari 1988 ini Kini juga dikenal sebagai bintang FTV dan layar lebar Pemain tiga pocong idiot ini ternyata juga menghentak lantai dansa Dengan iringan musik sebagai disc jockey Dalam urusan percintaan memang tak terlalu banyak wanita yang dikabarkan dekat dengan Ajun Ajun mengaku telah memiliki kekasih yang usianya terpaut 12 tahun dengannya Seorang pemain sinetron juga namun masih enggan ia sebutkan namanya Apakah wanita tersebut adalah yang menemani nya hadir di resepsi pernikahan Glenn dan Chelsea Lalu apa pertimbangan Ajun ingin menjalani cinta dengan wanita yang masih berusia 16 tahun Bagaimana pula cerita Ajun yang kerap merindu suasana keluarga di Bali Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Jadi ternyata Ajun ini sama Iris pernah ketemu pertama ya main sinetron Iya itu sekitar 5 tahun yang lalu kalau gak salah Katanya kamu masih belum bintar ngafalin, masih gulungin dengan panggung gitu ya Satu sin, satu malam sendiri, 6 jam Hanya gara-gara kamus kamu di Omen Terus dia ngertek-tek Iya aku kan cuma nanya gini sama sutradaranya Pak ini saya blokinya kemana, diam kesini apa kesana Terus tau-tau ada pemain utamanya Ingat banget si Evan Sanders Dia tau-tau nyeletuk Udah lu disini aja jualan pusatnya, pecelelek kayak ngapain gitu Aduh Tambah drop gitu ya Tambah drop gini ya Tapi kalau Iris baik dia diam aja walaupun gak tau dalam hatinya gitu Dalam hatinya kesel juga ya Lompon ini harusnya udah jadi satu episode ya semalam ya Ini satu scene dia doang Tapi udah makin jago, udah makin jago belum menurut dia Iris? Aku belum meraka syuting lagi sama dia Ini masanya dia baru main film katanya Alhamdulillah tahun ini 4 film Ujuuuun Gak sama Evan Sanders kan Oke kita akan tanya ini ada artikel-artikel 200-an yang kita mau tanya sama Ajun Ini sebenarnya beritanya bagaimana sih Dan inilah artikel yang pertama Disjob menjadi DJ Ajun Perwira malah disawer biduan dangdut Gini tuh apa kan aku main The Pekalongan kan Luar kota kan Jadi mereka suka lagu-lagu Akuplon Morena Morena Gitu-gitu Cuman orang gak punya Aku punya lagu Martin Garrix Almin Van Buren Tiesto Salah bawa lagu lah ya Terus akhirnya disawer Cepe gitu Terus Ya gimana orang udah dimasukin Terus keluar deh tuh lagunya Terus akhirnya minjem flashdisk DJ sana baru diputerin gitu Baru tambah banyak sawerannya Tambah banyak Oke lain kali liat daerahnya ya Kalau suka lagu bawa itu biar sawerannya banyak Jadi kamu tuh DJ dulu apa jadi aktor dulu sih? Jadi aktor dulu Terus ngeband juga Sempat Habis tuh ngehost juga Sempat Jadi kamu maunya apa sih sebenarnya dalam hidup ini kan? Oke next Artikel selanjutnya Bintang Demona Aleksaki dan Ajun Perwira Cilok Maksudnya gitu Emang kamu cilok ya sama dia? Engga ini Udah aku anggap kayak adik sendiri gitu Hei kakak adik kakak Abis ngomong Abis ngomong begini mah pacarnya gini Oh gitu kamu cilok Kan sesama orang Bali soalnya Nah jadi Dulu aku ikutan modeling sama dia kan di Bali Dia masih sepinggang aku tingginya Sekarang kamu udah kesalit ya kayaknya? Sekarang aku sebahunya dia Oh oh ya Tinggi banget Tinggi banget Oke next next Artikel Oh lanjut fitnah atau fakta? Kita dudukin deh ke situ Silahkan Ajun Silahkan Ajun Ajun Kita tanya Ini lebih deg-degan mana dengan dialog pertama kamu main sinetron ya kan? Oke silahkan duduk sini Oke Silahkan duduk ya Ajun Gini juga duduknya Iya boleh Dia tau loh tadi cara duduknya Ajun di kursi ini saya akan bertanya Iya kan pertanyaan saya sih biasa aja ya Gak ada yang intimidatif biasa Fitnah Tapi muka saya yang luar biasa Oke Tapi jawablah pertanyaan saya Apakah jawabannya fitnah Atau fakta? Fitnah atau fakta Ajun kalau Ada salah satu fans kamu Yang jatuh cinta Tergila-gila sama kamu Sampai-sampai patah hati Saat kamu punya pacar Fitnah atau fakta 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 nih ye Oh fakta Oh fans kamu tuh laki perempuan Oh curhatan di plasma Oh curhatannya Oh 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 Oke tapi dibalik kebahagiaan itu selalu ada rasa khawatir Khawatir kecewa ini akan muncul setelah 3 tahun Apa Memperjuangkan cinta yang sebenarnya aku gak tau ujungnya bakal kemana Ini siapa? Ini yang naksir sama Ajun Udin harus di blog ya Allah Kasian banget Kamu tahu orang yang mana? Belum Kamu gak tau? Coba apa Apa yang mau kamu sampaikan kepada ini fans kamu yang naksir buat sama kamu? Dia itu memperjuangkan cinta loh Ternyata gak jelas juga siapa cinta siapa yang diperjuangkan? Kamu mau ngomong apa? Nah iya Kalo cinta itu gak hanya dengan status Tapi kan kita bisa bersahabat bisa dengan saling cinta juga gitu Jadi kalo cinta gak perlu pake status Jadi mungkin aja kamu cinta sama aku mungkin ya Kalo aku gak perlu status kok Tolong duit aja siapa Cema Tre Vita atau fakta Ajun Bahwa kamu sekarang membentuk band baru yang bernama Move On Karena memang ingin Move On dari band sebelumnya yaitu The Junas Monkey Vita atau fakta? Fakta Dulu kamu itu susah Move On dari mantan kamu yang namanya Ayuk Sampai-sampai kamu masih taro fotonya di mobil kamu Dan baru kamu lepas setelah kamu pacaran sama Mika Tambayong Itu pun karena kamu gak enak sama Mika Kalaupun Mika nya gak apa-apa juga masih kamu pasang disitu Fitna atau fakta? Fitna 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 Jadi sebetulnya kalo Mika turun tetep kamu pasang fotonya Gak fitna fitna gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Tapi bener gak bisa move on sama Ayuk Kan udah punya pacar sekarang Tapi waktu itu kamu susah move on dari Ayuk Hah? Kan udah punya pacar sekarang Eh berarti dulu pernah susah move on ya Kalau mau Mika Tambayong udah move on? Kan udah punya pacar Oh udah punya pacar Eh mau siapa pacarnya Mika Tambayong? Siapa si pacarnya Mika Tambayong? Siapa si pacarnya Mika Tambayong? Dirisa Futra Oh iya itu Dirisa Bukan Itu masih tinggal Kapal banget Fitna atau fakta Kalo kamu punya kebiasaan jelek Yaitu Suka buang angin sembarangan Kalau ganteng gak apa-apa Kalo ganteng gak apa-apa Kalo ganteng gak apa-apa Eh Kan susah kalo gak bisa buang angin ya kan Udah disesek gitu ya Gak apa-apa asal gak bau Kirain gak apa-apa asal gak ada yang tau Tunggu tangan doang buat Ajun Setelah ini masih akan kita korek-korek lagi Jangan kemana-mana tetap dirumpi Kau Sikrit Shay directed ya notably MKJ ART über de